Ada yang tahu? Apa artinya al-alamul ma'dul? Intinya diri al-alamul ma'dul itu adalah Apa bu? Pola Nama orang yang berpola Dan dia termasuk Jadi memang ada perubahan kata Dari kata Satu lagi apa? Jafir Jahilun Jahilun Bukan Jafir, Habil Habilun, Jafirun Sama Amir ya Udah itu aja Tiga aja Yang mana ketiga nama ini Ketiga isem ini Bisa dijadikan nama orang Tapi dengan pola apa bu? Su'alu 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 Kalau Amirun Jadinya apa? Umarul Kalau Jafirun Jafirun Oh iya Jahilun Jafirun Jahilun Jadi apa Jahilun Juhalun Nama Zuhalun Bukan Jahilun Jahilun Nama ini Zuhalun Ini nama planet Ismul Kokop Saturnus Apa-apa gitu Saya lupa Oke Zai Kemudian ada juga Habilun Jadinya apa Habilun Ubalu 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 Kemudian kita juga belajar Di pelajaran ini Tentang Al-Khoru Dan Uqra Bedanya apa bu? Al-Khoru Buat Mu'zakar Uqra Buat Mu'andas Uqra Buat Mu'andas U'am Apakah Uqra Tanda akhirannya Berubah-berubah Seperti U'Khoru U'Khoru kan Hanya bisa jadi U'Khoru Dan U'Khoru Kalau U'Khori Tidak bisa Karena dia Mamno'on Minasor Nah kalau U'Khoru Gimana bu? Marfok Mansur Mansurunya Gimana? Bisa berubah Enggak Bisa berubah Untuk Secara dohir Memang enggak Jadi Diakhiri Dengan Alif Karena Ism yang diakhiri Dengan Alif Itu Tandanya Tidak Kelihat Tidak Kelihatan Memang Pada dasarnya Secara dohir Seakan-akan Tidak berubah-ubah Tapi Sebenarnya Hakikatnya Nah Dia bisa berubah Tapi Harikat yang Bersembunyi Gitu ya Berarti Fata doma Kasrohnya Sebenarnya Ada Tapi Bersembunyi Di dalam Alif Nanti Insya Allah Dibahas Kalau do Demikian Ini Di semester Enam ya Pembahasannya Jadi Ismu Maksur Jadi Kata Yang Di dalam Alif Itu Fata doma Kasrohnya Itu Bersembunyi Di dalam Alif Itu ya Terus Selanjutnya Apalagi Yang dibahas Tentang Perbedaan Amrun Dan Umaru Ini Di Pekan Lalu Di sebelum-sebelumnya Juga kita bahas Walaupun Masih Di Hamzah Kemudian Apalagi Bu Macam Macam Anma Uma Apa Saja Bu Yang Dibahas Disini Hanya Ada Di Tiga Secara Terang-terangannya Hanya Di Tiga Apa Saja Tiga Itu Ma Istifam Ma Mausullah Satu Lagi Ada Ma 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 Nama Nabiya Yang pertama Ma Apa Ustadz Ma Istifam Itu Namanya Ma Yang Artinya Apa Ya Apa Ma Artinya Apa Ya Apa Itu Kayak Kue Kue Ape Kue Ape Emang Ada Yang Namanya Apa Kue Yang Namanya Apa Ya Kue Ape Baik Kalau Ini Mama Sulam Nafiah Artinya Apa Nafiah Tidak Nafiah Nafiah Artinya Apa Tidak 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 Penidaan Terus Yang Terakhir Mausullah Apa Artinya Mausullah Yang 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 Artinya Yang Yang Kata Sambung Terus Ada Ada Juga Yang Belum Kita Bahas Disini Sebenarnya Sudah Dipraktekan Yaitu Ma Ta'ajubiah Ta'ajubiah Sudah Dibahas Sudah Dipraktekan Tapi Belum Dibahas Secara Apa Apa Artinya Ma Ta'ajubiah Tidak Ada Artinya Bu Kecuali Bertemu Dengan Kata Kerjanya Ma Ajmala Ma Asgoro Ma Akbaro Ya Kalau Sendiri Tidak Bakal Ada Artinya Walaupun Memang Kalau Kita Artikan Betapa Langkah Itu Sebenarnya Ya Bisa Aja Bisa Ini Ta'ajub Bukan Tagum Nah Ta'ajub Dibahas Ta'ajub Fi'lut Ta'ajub Namanya Kalau Yang kita Bahas Fi'lut Ta'ajub Fi'lut Ta'ajub Nah Kalau Judulnya Fi'lut Ta'ajub Berarti Ma Seakan Tidak Tidak Ada Maknanya Kan Seakan Terus Selanjutnya Apalagi Yang Dibahas Dua Tentang Dua Dua Berkali-kali Sudah Dibahas Kalau Dua Bisa 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 Menjadi Dha Bisa Menjadi Di Terkadang Dunya Sebagai Ob Terkadang Dunya Sebagai Na'atun Tapi Kebanyakan Na'atun Kebanyakan Dua disini Adalah Sebagai Na'atun Masya Allah Hari ini Sejarah Lengkap Kita Lengkap Lima Orang Cuman Yang Sebenarnya Nyimak Tanpa Hadir Bu Umu Apa Bu Aisyah Yang dari Lepok Konfirmasi Katanya Memang Tinginya Hanya Melalui Youtube Yaudah Baik Mungkin Langsung Saja Kita Ketamberin Sepuluh Bagian Ada Yang Bener Tambren Bagian 6 Bagian Ini Dicontohkan Bagian Hamzah itu Tentang Akhorm Kalau yang Mbak Berarti Tentang Uh Perol Coba Dibaca Dari Bu Kusmiati Bisa Masyarakat Bu Kusmiati Insya Allah Ustadz Baik Dibaca Sekarang Tit Fodol Sa'afadul Yauma Surata Rahman Sa'afadul Sa'afadul Yauma Sa'afadul Yauma Surata Rahman Rahman Ayah Ini Surata Rahmani Wasuratan 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 Tanwin Yang kedua Pake Tanwin Wasuratan Ukro Apa Saya akan Menghafal Hari ini Saya akan Menghafal Surat Ar-Rahman Dan Surat Yang lainnya Masya Allah Saya akan Menghafal Hari ini Tutah Hari ini Saya akan Menghafal Surat Ar-Rahman Dan Surat Yang lainnya Terus Bunurilah Nomor dua Indi Sa'atu Jamilatus Wasayas Sari Li Ami Sa'a Sa'atan Sa'atan Uhro Ma'am Apa artinya Bu Saya Mempunyai Jamtangan Cantik Bagus Dan Saya Kok saya lagi Ini Fainnya bukan Saya Dan Dibeli Di Pamanku Akan Dan Pamanku Akan Oh Dan Pamanku Akan Membelikan Untuk Dan Akan Membelikan Untuk Kujibra Yang lain Duh Kok yang lain Dan Akan Membelikan Untuk Kujam Yang lain Gitu Ya Gak ada juga Disini Gak ada juga Ya Dan Pamanku Akan Membelikan Untuk Jam Yang Lain Baik Selanjutnya Nomor Tiga Bu Gayo Bisa Masyarakat Bu Gayo Baik Nahan Tuh Dari Bu Lo Am Am C Am C Am C Am C Amsi Hafsatul 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 Batalibatul Ukhram Apa itu Hafsah dan Hafsah dan Siswi Yang Telah Gue baca apa Bu Telah goib gitu aja ya Telah absen atau goib Kemarin Kemarin 6 Terus Absen Bu Bu Dewi Bisa menurut saya Raka Bu Dewi Hati Hati Tufahata Ukhram Ya Umi Tufahatan Hati Tufahatan Ukhram Ya Umi Apa hatinya Berikanlah Kepadaku Apel yang lain 6 6 Asal Dibar Raka Mamsa Terakhir Bu Anita Bisa menurut saya Raka Bu Anita Tan Tan Objek juga Bu Bu Batalibatan Oh Oh Karena ini objek ya Failnya tadi saya Artinya apa Bu Saya telah Saya telah melihat Laila Dan Dan Siswi lain Di Di Perpustakaan Masya Allah Sandi Baratul Selanjutnya Tamrin Al-Hadiya Asyara Silahkan Diarokati dulu Akmilil Jumal Al-Atiyyata Akmilil Jumal Al-Atiyyata Biwad'i Biwad'i Ahoru Aw Ukhram Ahoru Aw Ukhram Fil Faragi Fil Faragi Faragi Lengkapilah kalimat di bawah ini Dengan Dengan Melatakan Akhoru Atau Nam Fil Faragi Di Yang Kosong Baik Nah disini Kita harus menentukan Sebelumnya ini Kita harus tahu Katamudakar Atau Mu'anas Dan kita juga tahu Ini Mansup Atau Marfup Atau Manjur Karena berpengaruh Di Al-Khoru Kalau Ukhram Tidak Berpengaruh Karena Ukhram ini Seakan-akan Tidak Bisa Diganti Tanda Akhirannya Karena Tanda Akhirannya Bersembuh Bersembunyi Jadi Seakan-akan Seperti Menetap Terus Tapi Kalau Al-Khoru Kata Mudakarnya Harus Diberhatikan Apakah Ini Mansup Madrur Atau Mar Marfo Kalau Marfo Berarti Doma Kalau Mansup Dan Madrur Berarti Apa Bu 4 4 4 Ya Jadi Disini Ada 10 Soal Satu Orang Dua Nomor Dari Bu Bu Dewi Satu Dan Dua Terakhir Terakhir Telah Belajar Bahasa Turki Dan Bahasa Yang Lain Terakhir Bu Dewi. Kepada ayahku dan surat yang lain kepada ibuku. Dan. Anda alif berarti dan. Halidan. Halidan. Liban. Akhor. A. Akhoru. Rah. Rah. Oh. Halidan. Mansup. Berarti apa? Halidan. Toliban. A. Baharu. Baharu di jelaskan. Kalau akhoru. Mansupnya apa? Dan manjrurnya. Fath. Fathah. Berarti. Akhoro. Gitu ya Bu Kayu. Buat Taliban. Akhoro. Apa artinya Bu Kayu? Pak Guru. Pak Guru bertanya. Kepada. Kepada. Dan. Siswa. Lain. Yang lainnya. Enam. Terakhir Bu Kayu. Horo. Horo. Jatul. Eh. Bukan horo. Jatul ya. Karena disini. Horo. Horo Jatil Anah. Saya rotul. Saya rotul mudiri. Saya rotul. Mudiri. Saya rotul mudiri. Saya rotul. Ukhra. Apa Bu? Ukhra ta'afan. Ukhra. Enam. Ukhra. Apa artinya berarti Bu? Mobil. 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 Kepala. 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 Dan mobil lainnya. Keluar se. Mobil yang lain. Keluar. Barusan ya. Telah keluar. Barusan. Terus. Lima dan enam. Silahkan buku Smiati. Kodoli. Smiati. Smiati. Hadal khobaro. Ida'ati. Landana. Ida'ati. Landana. Sohe. Ida'ati. Landana. Kemudian. Bamin. Ida'ati. Akhor. 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 Mu'anas Bu. Bamin. Ida'atin. Ukhra. Nam. Ukhro. Apa artinya? Saya mendengar berita. Kabar berita dari radio London. London. Dan dari radio lainnya. Masya Allah. Maksudnya channel mungkin ya. Channel radio ya. Saluran. Terus. Memang. Pak Dali. Ishtaroitu. Hadal kitabah. Wakitaban Ukhro. Masya Allah. Santi Baru. Wakil Afiq. Apa artinya? Oh. Pro Bu. Kitaban apa? Mudakar atau mana? Mudakar. Mudakar. Mudakar berarti apa? Alkhor. Apa? Alkhoruri. Alkhoro. Nam. Alkhoro. Sohe. Nah. Silahkan Bu. Apa artinya? Saya mau. Saya membeli. Buku ini. Dan buku yang lainnya. Masya Allah. Buku ini dan buku yang lainnya. Terus. Nomor tujuh. Bu Nurilah. Belum ya? Bu Nurilah ya? Belum. Nujuh dan lapan. Tafadul. Nang Doroba. Betul lusat. Nang. Ulaika Rija. Ulaika Rijalu. Rijalu. Kobala. Lakwatoliban. Ufro. Nang. Rijalu. Bilalan. Wataliban. Kok Ufro. Taliban. Mudakar ketemu mana? Nah. Ahor. 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 Rori. Ahoro. Nang. Ahoro. Apa artinya Bu. Nalilah. Doroba. Ulaika Rijal. Bilalan. Ufro. 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 Doroba memukul enam. Ya. Jadi. Mereka. Para. Eh. Mereka. Mereka. Para lelaki-laki itu. Para lelaki itu. Para lelaki itu. Para lelaki itu. Memukul. Bila. Bila. Dan sis. Dan siswa-siswa lainnya. Nah kok siswa. Siswanya satu aja Bu. Dan siswa lainnya. Siswa lainnya. Siswa yang lainnya. Gitu ya. Berarti dua orang dipukul. Dikeroyok berarti. Iya. Dua orang dikeroyok. Iya. Terus selanjutnya. Masih Bu Nurila. Ro'a itu. Ho'i. 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 Ho'i Jatau ya. Ho'i. Ro'a itu. Ho'i Jatau. Ho'i Jatau. Ho'i. Watoliban. 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 Ahoro. Kok Ahoro Bu. Toliban muntahkan ke mana? Uhro. 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 Watoliban. Uhro. Indi. Indal. Indal. Mudiri. Mudiroti. 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 Apa artinya Bu? Saya telah. Saya telah melihat Khadija. Dan. Siswa lainnya. Siswi ya. Siswi lainnya. Siswi lainnya. Indi itu? Bersama. Atau di sisi. Bersama. Bersama kepala sekolah ya. Ya. Bu kepala sekolah. Sekolah. Bu kepala sekolah. Selanjutnya. Sembilan dan sepuluh. Bu Anita. Atau Faduli. Horoja. Minal. Minal. Minal masjidi. Anak. Imama. Al-imamu. Jadi disini fail. Al-imamu. Wahroh. Warojul. Fa'il. Marfo berarti. Warojul. 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 Lun. Lun. Marfo bu. Marfo. Domoh. Warojulun. Warojulun. Ukra apa akhar? Wahroh. Eh akhar. Oh. Ga ukrah. Nah. Akharu. Riroh. Akharu. Akharu. Apa artinya Bu? Imam. Imam. Seorang laki-laki. Laki yang lain. Yang lain. Keluar dari. Sekarang. Keluar dari masjid. Keluar dari masjid. Barusan. Lanjut. Sepuluh. Gua salats. Gua salats. Uhtin. Komiso. Komiso. Soso. Komiso. Ahdoro. 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 Nam. Wakom. Wakomison. Wakomison. Wakomison apa Bu? Ahkhar atau Uhroh? Uhroh. Nah. Kok ukrah? Komison. Mudakar atau menganas? Ahkharu. Nah. Ahkharu ya. InsyaAllah. Ya. Berarti kan kata sebelum titik-titik Bu ya. Ini masih banyak yang bingung nih. Sebelum titik-titik. Tinggal ukrah atau akharu. Aduh. Kalau pilih hanya empat. Bingung gak apa-apa. Ini pilihan cuma dua Bu. Akhar. Ukrah. Mudakar. Mu'anad. Iya kan Bu? Kejulun. Mudakar. Berarti Ahkhar. Sayaratun. Berarti Mu'anad. Berarti Uhroh. Gitu ya. Sedangin Bu ya. Iya. Cuman. Kalau. Alforu. Itu butuh menganalisa lagi Bu ya. Sebelumnya. Kata. Apa. Kata mudakarnya ini. Marfuk atau mansuk. Atau manjurur. Kalau disini yang dicontohkan. Tidak ada yang manjurur Bu ya. Berarti tinggal milih. Mansuk atau manjurur. Eh mansuk atau manjur. Mansuk atau marfuk. Yang nomor sembilan. Beda. Nomor sembilan kenapa Bu? Iya. Tolong terangin. Ini kan Angkoru ya. Rojulun. Rojulun mudakar atau mu'anad. Bukan rijulun ini Bu ya. Kalau rijulun ini ya mu'anad. Kalau ini rojulun Bu. Yang dimaksud. Masa imam war rijulun. Aneh. Imam dan lelaki kan. Masa imam dan kaki kan. Tidak mungkin. Jadi ini mudakar. Mudakar pakenya Al-Khoru. Gitu Bu ya. Kecuali kalau memang rijulun. Indi yadun war rijulun. Al-Khoru. Gak bisa. Gimana kalau dikitin ufro. Kalimatnya Bu. Misalkan. Aksilu. Rijulai ya. Warijulan Al-Khoru. Aduh. Baik banget. Warijulan Ufro. Bisa itu. Bisa. Ya. Gitu Bu ya. Jadi disini. Kalau rojulun mudakar. Ya pakenya A. Al-Khoru. Ada pertanyaan lain. Kalau nggak ada. Kita lanjut ke Tamrin 12. Ini sebagai PR. Wajib untuk di lain waktu. Kalau bisa. Hari Senin sudah bisa mengumpulkan. Yang ditanya hari Senin ya. Kalau bisa. Karena hari kabut kita akan masuk lagi. Silahkan diharokati dulu. Ta'amalil misalah. Summa akmilil jumal al-atiyata. Ta'amalil misalah. Summa akmilil jumal al-atiyata. Biwat idu auzah fil farogi. Biwat idu auzah fil farogi. Apa artinya Bu? Berarti disini nggak ada yang majrol Bu ya. Di-nya ya. Medu nggak ada di ya. Ada yang tahu artinya? Perhatikan. Perhatikan contoh. Kemudian. Lengkapi. Lengkapi kalimat-kalimat berikut ini. Dengan menetakkan apa? Du atau za. Du atau za. Di yang kosong. Atau titik-titik. Ini ada contohnya Bu ya. Indi daftarun duwarokin musadkorin. Jadi yang harus perhatikan Ibu adalah. Sebelum kata du. Itu kata mudakar atau. Eh kata mudakar. Dia mau marfok atau mansuk. Gitu aja Bu ya. Sebelum du itu marfok. Maka pakainya du. Nah coba di bawahnya. Ishtaraitu daftaran dawarokin musadkorin. Sebelum kata da atau du. Itu adalah fatah. Berarti mansuk Bu ya. Otomatis. Buka pakai du lagi. Tapi dia harus diganti dengan da. Berarti itu. Kemudian. Kenapa pakai du? Karena sebelumnya masih apa Bu? Masih apa? Marfok. Marfok. Ya. Uri du musadkorin du harfin kabirin. Kenapa kok mansuk dah. Bukan du. Karena sebelumnya man. Mansuk. Gitu ya. Jadi perhatikan. Nah ciri-ciri. Kalau di saat ini kok gak ada harokatnya. Nah gampangnya gini aja Bu. Kalau selama tidak ada alif. Nah berarti dia marfok. Gitu aja ya. Iya. Gampang kan Bu? Kalau dia. Kalau bisa. Harus bisa baca. Ini marfok atau marjur. Eh mansuk atau marfok. Nah ciri-cirinya. Kalau marfok. Biasanya dia muktada. Di akhirkan. Kayak indi kitabur. Indi kolamun. Fil maktabi. Apa. Alal maktabi. Kolamun. Nah biasanya itu adalah muktada yang diakhirkan. Yang mana didahuli keterangan tempat. Atau kepemilih. Kepemilikan. Itu biasanya. Marfok. Tapi. Kalau mansuk. Ciri-cirinya. Biasanya didahuli kata kerja. Gitu ya. Kebanyakan ya. Didahuli kata kerja. Dia sebagai objek. Intinya yang mansuk. Itu biasanya sebagai objek ya. Bisa dimahami disini bu. Bapak yang turun dan jemian. Insya Allah. Nah coba dibaca pelan-pelan. Dipahami. Ini mansuk atau enggak. Kalau memang pengennya seringkas. Ringkas. Singkat padat. Jelas. Ya. Selama tidak ada alifnya berarti marfok. Gitu aja. Kalau ada alifnya berarti dia. Oh. Naam. Bu Gayo. Dapat balik. Justamir. Shafakillah. Shafakillah. Ya. Jadi selama tidak ada alifnya. Kalau tidak ada alifnya dia marfok. Kalau ada alifnya. Berarti dia ma'e. Kalau ada alifnya berarti dia mansuk. Karena dia fathah tanwin. Gitu ya. Fathah tanwin. Dia sebagai objek ya. Ini kebanyakan sebagai objek. Ya. Kalau yang du. Kebanyakan adalah dia sebagai muktada. Atau dia sebagai hobar. Kalau muktadanya itu biasanya mu'afor. Kalau hobarnya biasanya memang hobarnya di ah. Di akhir tan. Bersambung ya. Bisa-bisa bu ya. Bedakan antara du dengan da. Selama da berarti sebelumnya mansuk. Kalau du sebelumnya marfok. Nah. Tinggal dicari. Nah. Kenapa dia marfok dia? Kenapa dia mansuk? Pasti mempunyai kedudukan masing-masing. Makanya kita belajar kedudukan. Untuk mencari. Mana yang manfok. Mana yang man-mansuk. At-tamrin mbak dah. At-tamrin at-talisa asyara. Ta'am alin amsilat al-atiyata ma-mau-sulah. Mana ada jumlah? Perhatikan. Contoh. Contoh. Berikut ini. Untuk ma-mau-sulah. Ya. Ma yang artinya yang bu ya. Ya. Silahkan dirokati. Ta'am alin amsilat al-atiyata li ma-al-mau-sulati. Ma-al-mau-sulah ma-sulati. Sudah bu? Nah. Di sini. Dicontohkan. Mada tak kulu ya aliyu. Akulu ma tak kulu. Apa artinya bu? Apa yang engkau. Makan wahai aliyu. Saya makan yang kamu mah. Yang kamu makan. Ay asyai'alladi takkul. Sesuatu yang kamu mah. Makan. Asyai'alladi takkul. Nah ini ada 8 ya. Selang-seling aja ya. Ini mungkin 5 yang kita bahas aja. 5 aja li. Dari. Nah. Kita contohkan dulu. Mada tasrobu ya ababakrin. Asrobu matasrobu. Artinya apa? Mada tasrobu ya ababakrin. Apa? Apa yang. Yang kamu minum. Saya abubakar. Yang bagi ujah mas. Asrobu matasrobu apa? Saya. Apa yang kamu minum. Oh asrobu. Saya minum yang telah. Engkau mi. Minum. Bukan yang telah ya. Sebenarnya yang sedang ya. Karena disini makanya vilon. Modo. Modo aren. Saya minum yang. Kamu nih. Yang sedang kamu minum. Berarti intinya sama. Terus. Nomor 1. Dari Bu Anita. Coba. Af. 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 Mat. Ak. Terkakuru. 6. Apa artinya. Af. Muhammad. Saya. Memahami. Apa yang kamu katakan. Nah. Masya Allah. Apa yang kamu katakan. Atau yang kamu katakan. Lalu. Nomor 3. Bu. Bukus Miatri Saya akan membeli Apa yang kamu mau Saya akan membeli Yang kamu mau Terus nomor 4 Bu Nurilah Uktub ya Uktub ma Uktub ma Sa Samit Samit Ta Uktub ma Samit ta Aliyaw Bik Apa artinya bu Saya tulis Tulis lah Kok saya tulis Tulis lah bu Ini Vilo Lamri bu ya Uktub Tulis lah Apa Tulis lah yang Yang Didengar Kamu de Dengar yang telah Kamu dengar hari ini Di Kelas Kelas Itu apa ya Terus terakhir Bu Dewi Nasi itu Nasi itu Mako lalil mudar risu amsi Nam Apa artinya Saya lupa Apa yang Apa yang Pak Guru katakan Kepadaku kemarin Nam 678 Ini contoh dari Al-Quran Bu ya Lima taqulunah Malatafalun Ini di surat apa ini Bu Lima taqulunah Di surat 8 ya Assof ya Assof Ya di surat Assof Nah Sudah disebutkan disini Kemudian di surat Al-Kafirun Kulia Ayuhal-Kafirun La A'budumah Nah ini Kalau ini Tadi Matlatafalun Kalau lima Itu sebenarnya Manya panjang ya Tanda disini Pertanyaan Jadi Manya dipendekkan Ini Insya Allah Dibahas di semester Lima atau Empat ya Saya lupa Lima kayaknya Lima apa enam Lima kayaknya Sudah belajar belum Bu Ma yang di Hilangkan Alifnya Lima Jadi lima Boleh lima Belum ya Itu nanti ada Kemarin kayaknya lima Apa Kayaknya di Akhir semester ini Terus Selanjutnya Nah Ma mausulah Di nomor tujuh Apa Ma tak budun Ya Ma tak budun Nomor delapan Ma mausulah Yang ada di Surat Ali Imran Sata Sanak tubuh Makolu Nah ini Ma disini adalah Ma mausulah Baik Ada pertanyaan Sampai sini Kalau gak ada Kita lanjut Di Tamrin Arabi Asyara Ini contoh Dari Oh Ta'amal semua Ya Ta'amal semua Jadi Ta'amal mayali Ta'amal mayali Jadi Disini Diringkas lagi Di dalam Tamrin 14 ya Nah Yang kemarin Kita bahas Macem-macem Ma disini disingkat Dan dicontohkan Masing-masing Ma na fiyah Nah kita contohkan Kita langsung Baca sama-sama aja Na kerajamatan Ma indi kitabun Ayo Ma indi kitabun Ma fahim tu darsah Ayo Ma fahim tu darsah Ma adri Ma adri Ma disini Yang nomor satu Semuanya Artinya apa bu Ti Tidak Tidak Ma indi kitabun Artinya saya Tidak punya Bu Buku Ma fahim tu darsah Saya tidak paham Pelah Pelajaran Ma adri Saya tidak Ta'amal Tidak tahu Terus Ma alistifamia Yaitu Nak lantum Ma Hadah Ayo Ma Hadah Mas Muka Mas Muka Ma Datak Tubuh Ma Datak Tubuh Ma disini Memang wadah dasarnya Di awal kalimat Kalau ma Ishtifamia Kalau ma Nafiyah Itu juga Biasanya identik Dengan di awal Kalimat Cuman bedanya Kalau ma Nafiyah Itu pernyataan Kalau ma Ishtifamia Pertanyaan Ya Pertanyaan Pertanyaan Ma hadahnya apa Apa Ini Mas Muka Siapa Namamu Ma datak Tubuh Apa yang Kamu Tulis Terus Mamosullah Yang barusan Kita Catahkan Mamosullah Adalah Akulumatakulu Ayo Dibaca sama-sama Satu Dua Tiga Akulumatakulu Kemudian Sa'ashtari Maturidu Sa'ashtari Maturidu Terus Lima Takuluna Malatakulunah Ayo Lima Lima Takuluna Malatakulunah Alunah Nah Ahsantun Najamian Baru Kalipun Nah disini Madisni Yang artinya Yang ya Saya makan Yang kamu makan Saya membeli Yang kamu mau Kenapa Kamu mengatakan Yang tidak Kamu kerjakan Nah itu ya Kenapa Yang kamu katakan Kalian katakan Yang tidak Kalian kerjakan Ini Orang-orang Menafik juga Seperti ini Terus Ta'amal Mayali Nah ini Tentang Syai'an Ini Sudah Matambahkan Syai'un Itu sudah Menjadikan Apa Menjadikan Tolki Dul Naf Yen Ya Ma'uri Syai'an Saya tidak Mau Apapun Ma'akal Syai'an Berarti Apa Artinya Saya tidak Makan Apapun Ma'ru'ai Syai'an Apa Saya tidak Melihat Apapun Saya tidak Melihat Apa Apapun Jadi ada Penekanan Disini Benar-benar Tidak Lihat Ma'afahim Terusya'an Berarti Apapun Saya tidak Memahami Apapun Jangan Sampai Bu Ini Bahasa Arab Insya'Allah Mudah Insya'Allah Dimudahkan Ada pertanyaan Sampai sini Kalau tidak Kita Sampai Dulu Pada Seri' Ini Ada 17 18 Oh Kita Habiskan dulu Aja' 16 17 Masya'Allah Tamrin Asadisa'ashara Nakulu Al-Quranu Kitabullahi Waradul Qur'ana Afadul Qur'ana Jadi Qur'an ini Identik Dengan Sesuatu Yang abstrak Yang tidak Bisa Dilihat Gitu Ya Al-Quran Ya Jadi Tidak Bisa Dipegang Jadi Ayat-ayat Allah Intinya Al-Quran Disini Maksudnya Ayat-ayat Allah Yang dinamakan Kitabullahi Jadi Untuk Ini Pembahasan Penggunaan Kata Al-Quran Sama Mushaf Perbedaan Penggunaan Quran Sama Mushaf Kalau kita Kan Ya Bahasa kita Al-Quran Dimana aja Bisa kan Kalau bahasa kita Tapi Kalau untuk Bahasa Arab Itu dibedakan Afadul Quran Jadi Tidak mungkin Afadul Mushaf Gitu Jadi Perbedaan Disitu Jadi Quran Ini Identiknya Tidak Terlihat Dan Tidak Apa Ya Abstrak Tidak Bisa Dirasat Dipegang Dipegang Intinya Abstrak Kalau Kan Tidak Mungkin Saya Mempunyai Tiga Al-Quran Seharusnya Saya Tidak Mempunyai Tiga Al-Quran Cuman Saya Punya Satu Quran Itu Tidak Bisa Sebenarnya Jadi Mulai Saat Ini Kita Ganti Bahasa Quran Menjadi Mushaf Itu Mishaf Itu Benar Bentuknya Bentuknya Ada Lembaran Lembarannya Ada Bisa Kita Lihat Bisa Kita Sentuh Itu kan Bu Itu Namanya Mus Mushaf Gitu Ya Kalau misalnya Dia Perjemahan Kita tetap Bilang Mushaf Kalau Mushaf Itu Masih Bisa Katakan Makhluk Karena Dia Dicetak Ya Kan Intinya Gitu Aja Membedakannya Mushaf Itu Makhluk Quran Bukan Makhluk Terus Wada Wada Mushaf Ya Kan Gak Mungkin Kita Meletak Saya Meletakkan Quran Gimana Meletakkan Quran Kalam Allah Diletakkan Dimana Kan Gak Cocok Lebih Baik Kita Menggunakan Kata Mus Mushaf Saya Meletakkan Mushaf Gitu Ya Jangan Dibiasakan Wada Mushaf Alal Maktabi Saya Telah Meletakkan Mushaf Di Atas Meja Nah Kalau Disini Dibaca Kan Ada Baca Dari HP Dari Lembaran Akra Uminal Mushafi Berarti Dia Bacanya Dari Lembaran Lembaran Kertas Tapi Kalau Akra Uminal Jawal Smartphone Pokoknya Smartphone Sekarang Bisa Buka Al-Quran Hatif Akra Uminal Hatif HP Bahasa Arab Ada Mengatakan Jawal Ada Mengatakan Hatif Ada Yang Mengatakan Kalau Smartphone Pada Umumnya Apa Ya Kalau Hatif Kan Identik Dengan Alat Komunikasi Yang Bisa Telepon Aja Gitu Kalau HP Sekarang Mau Apa Apain Bisa Melihat Film Bisa Link Apa Namanya Belajar Streaming Bisa Belajar Online Bisa Dan Sekarang Smartphone Banyak Kegunakannya Nah Kalau Mushaf Yaudah Dibuka Hanya Bisa Dibuka Dibaca Berarti Bahasa Arabnya HP Kalau Hatif Kan Buat Nelpon Aja Kalau Jawal Kenapa Dinamakan Jawal Kalau Orang Arab Bilang Karena Dia selalu Dibawa Bawa Keliling Sekarang Namanya Jawal Jadi Memang Bahasa Serapan Jawal Ada Yang pernah Dengar Jawal Ada Ya Artinya HP Juga Kan Ya Boleh Dikatakan Jawal Tapi Sekarang Jawalnya Jawal Yang Smart 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 Itu Bahasa Arab Nya The Key Jawal The Key Seolah Alam Ya Intinya Gitu Jadi Kalau Disini Akra Uminal Mushaf Itu Maksudnya Adalah Dia Itu Medianya Apa Dia Membaca Dengan Media Apa Entah Dari Laptop Kan Bisa Sekarang Baca Quran Dari Laptop Akra Uminal Hasu Dari Komputer Akra Uminal Mushaf Akra Uminal Jawal Kalau Akra Al-Qur'ana Ya Udah Dia Secara Umum Mau Dari Mana Saja Saya Baca Quran Dari Musab Bisa Dari Jawal Bisa Dari HP Bisa Dari Laptop Bisa Itu Namanya Al-Quran Secara Umum Akra Al-Qur'ana Karena Disini Dicontohkan Korok Al-Qur'ana Berarti Medianya Itu Masih Apa Bu Masih Umum Medianya Entah Dari Mushaf Entah Dari Jawal HP Dan Sebagainya Intinya Yang dibaca Al-Quran Kalau Akra Uminal Mushafi Berarti Dia Sudah Dispesifik Lagi Dia Medianya Membaca Al-Quran Bisa Bisa Medianya Antara Quran Dan Mushaf Bisa 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 Baik Alhamdulillah At-Tamrin Al-Akhir Ta'am Al-Mayali Goyru Ini Artinya Apa Goyru Bukan Bukan Atau Tidak Ini Biasanya Sebagai Muduf Biasanya Sebagai Muduf Setelah Goyru Itu Sama Seperti Dui Dui Pasti Muduf Goyru Juga Pasti Muduf Berarti Setelahnya Adalah Muduf Munilai Muduf Munilai Harus Apa Bu Manjur Nah Disini Dicontohkan Hadalwar Musat Torun Apa Artinya Bu Hadalwar Musat Torun Ini Perkas Tergaris Kok Ini Lembaran Ini Lembaran Ini Ber Garis Apa Artinya Dan Lembaran Ini Tidak Ber Garis Tidak Ber Garis Nakra Jamatan Karina Ba'di Hadalwar Musat Torun Ayo Kemudian Wahadalwar Setelah Maka Maka Dia Harus Tanwin Menjadi Kasrah Tan Tanwin Jadi Penyebab Dia Kasrah Apa Bu Musat Torun Karena Dia Muduf Ilai Ilai Sampai 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 Ada Penanya Segara Ya Lanjut Apa Artinya Berita Ini Kabar Ini Benar Benar Terus Hadal Khobar Rusuhi Hadal Khobar Gheru Sahihin Ayo Nah Asan Tiba Asan Tuna Baru Fikun Najam Ya Ada Pertanyaan Kalau Nggak Ada Kita Cepan Dulu Matri Kitab Berasal Hari Ini Wassalamuala Nabi Muhammadin Wala Alihi Wasabihi Ajma'in Semoga Yang kita Belajari Bermanfaat Dan Dijadikan Amal Soleh Kita